Kota Pontianak di Kalimantan Barat juga terkenal dengan aneka kue tradisional Dari yang berbahan baku tepung ketan misalnya, terdapat olahan yang bernama putumayang Jajan tradisional yang di Jawa sudah mulai susah didapatkan Tepung ketan yang dikukus harus kita ayak terlebih dahulu Pengayaan ini untuk mengurai kembali tepung yang telah menjadi cukup padat akibat pengukusan Bahan putumayang yang dikukus untuk mendapatkan kelembapan dalam tingkatan yang diperlukan Kira-kira pengukusan dilakukan hingga kondisi setengah matang Jadi ketika diayak, tepung masih cukup mudah terurai Adonan paling klasik membuat putumayang adalah adonan warna coklat Yang mana tepung akan ditambahkan dengan cairan gula kelapa Adonan kue putumayang tidak boleh terlalu encer dan juga tidak boleh terlalu kental Ukurannya saat diaduk, jika adonan masih mudah diputar dengan pengaduk Tandanya adonan telah jadi Adonan putumayang yang juga sering dibuat adalah adonan warna merah muda Adonan akan ditambahkan sedikit gula pasir dan air hangat Pemwarna yang ditambahkan jumlahnya sangat sedikit Penambahan tepung dilakukan jika warna merah dirasa masih terlalu pekat Adonan terus kita aduk-aduk hingga cukup mengembang Beginilah cara kue putumayang dicetat Adonan kita masukkan ke cetakan plastik Kemudian kita tekan secara belahan Hasilnya seperti serabut kasar tetapi berukuran seragap Pada proses pencetakan inilah kualitas adonan menjadi sangat penting Pencetakan dilakukan langsung di atas wadah pengutusan Titik meletakkan hasil cetakan sudah kita atur Sehingga saat wadah penuh akan terdapat ongungan putumayang mentah yang rapi dan siap dikukul Putumayang olahan ibu wana adalah kue putu paling populer di Pontianak Dalam sehari tak kurang dari 30 kg tepung diolah di usaha rumah ini Pengukusan kue putu mayang akan dilakukan selama kurang lebih setengah jam Dengan catatan saat kue putu mulai disusun di dalam panci Air di dalamnya telah mendidih Untuk memaksimalkan kapasitas panci Loyang disusun dengan pembatas bambu Tujuannya agar seluruh adonan mendapatkan uap panas yang sama Sehingga dapat matang bersamaan Permintaan konsumen di Pontianak terhadap kue putu termasuk tinggi Namun uniknya konsumen rata-rata akan membelinya waktu sore hari Jadi produksi kue putu ibu wana seringnya dilakukan mulai tengah hari Kue tradisional putumayang ini menjadi favorit kalangan perempuan Misalnya saja saat mengelar acara-acara arisan dan acara keluarga lainnya Jadi selain melayani konsumen reguler Usaha rumahan ibu wana ini juga melayani pemesanan Meski pembuatannya sederhana Olahan kue putu mayang tidak lagi sering dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga Padahal ini tergulung jajan pasar klasik Yang pantas untuk terus dilestarikan keberadaannya Kue putu mayang seringnya dinikmati dengan tambahan parutan kelapa muda Rasanya yang khas membuat kue putu mayang masih memiliki konsumen yang setia dari masa ke masa